Golok Bulan Sabit Jilid 24. Dua orang itu adalah dua orang yang kau bawa pulang kemarin, oleh sebab itu kau boleh memikirkan akibatnya. Tiba-tiba saja Chia Sian Seng merasakan sepasang kakinya menjadi lemas, seandainya dia tidak secara kebetulan berdiri di tepi dinding sehingga tangannya dengan cepat bisa berpegangan di atas dinding, hampir saja tubuhnya terjengkang ke atas tanah. Sekarang, ia sama sekali tidak merasa berterima kasih lagi atas budi Chia Siaw Giok yang tidak membunuhnya tadi, sebab dia menemukan kalau penghidupan selanjutnya akan dilalui dengan penuh kesusahan dan kesulitan yang memusingkan kepala. Siaw Giok yang telah naik ke kereta lagi, aku pun telah memutar keretanya, tugas mereka telah selesai dan sekarang harus berlalu dari tempat tersebut. Adik Cilik, apakah kau hendak pergi Chia Siaw Giok segera menegur sambil tertawa? Benar, jawab Siaw Hiang. Setelah mengganggumu setengah harian lamanya, sekarang kami harus minta diri, apakah kau tak ingin tahu Ting Kong Cu telah pergi kemana? Dan bagaimana caranya kalian baru bisa bersuah dengannya? Tanya Chia Siaw Giok lagi sambil tertawa. Tidak usah, Kong Cu telah berpesan kepada bagaimana caranya untuk bersuamuka nanti. Kami itu mah kalau dia pergi seorang diri, sekarang dia harus membawa serta dua orang untuk meninggalkan tempat ini, sudah jelas gerak-geriknya tak akan leluasa, Tidak usah, rencana tersebut harus dirubah, oleh sebab itu dia suruh aku menyampaikan pesan ini kepada kalian kalau begitu terima kasih lebih dulu, apa pesan Kong Cu kami buru-buru Siaw Hiang bertanya. Chia Siaw Giok tertawa. Walaupun Ting Tok aku membawa pergi dua orang dari sini, tapi aku telah berhutang budi kepadanya, oleh sebab itu di antara kami tidak terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kami tetap masih berpisah secara baik-baik aku percaya, sebab bila sampai terjadi keributan di dalam sana, Kong Cu pasti akan keluar melalui pintu depan, Tidak ada orang yang mampu menghalanginya Chia Siaw Giok cuma tertawa, dia tidak dibikin tak senang hati oleh perkataan tersebut, cuma katanya lagi di antara kita memang tak punya dendam sakit hati apapun, buat apa mesti ribut sampai ada darah yang bercucuran? Lagi pula Ting Tok aku adalah cuan penolongku, masa aku akan bersikap kurang ajar kepadanya Chia Siaw Giok? Sebenarnya apa yang dikatakan Kong Cu kami tak sabar Chiaw Giok yang menukas, Ting Tok aku berpisah denganku dalam suasan hari yang kembali Chia Siaw Giok berkata sambil tertawa, sebaliknya kalian malah ribut dan bertarung sendiri di muka pintu, hal ini sedikit banyak membuat aku yang menjadi cuan rumah seperti kehilangan muka, oleh sebab itu bila kau menginginkan jawaban dari mulutku, paling tidak kau pun harus membuat aku tak sampai kehilangan muka. Apa yang kau hendaki sehingga tak sampai kehilangan muka Chia Siaw Giok tertawa. Itulah persoalanmu sendiri, masa kau malah bertanya kepadaku? Menurut pendapatmu bagaimana kau harus berbuat untuk menyatakan rasa penyesalanmu itu Chia Siaw yang menyaksikan sepasang matanya memandang terus tenggorokan Chia Siaw Giok di mana darah masih menetes keluar tiada hentinya, itulah akibat dari ayunan pisau terbang yang dilemparkan aku. Untung saja pisau terbang tersebut kena dipukul rontok oleh pedang Chia Siaw Giok, kalau tidak maka Chia Siaw Giok akan menjadi salah satu korban pisau terbang milik Siaw Lihwitsu setelah yang empunya mati seratus tahun berselang. Pisau terbang itu masih tergeletak di atas tanah, walaupun Chia Siaw Giok tidak memandangnya, namun pengharapan yang menghiasi wajahnya tak bisa mengelabui siapa saja. Maka sambil tertawa Siaw Giok yang berkata lagi nona Chia, walaupun pisau terbang yang dilemparkan aku hanya melukai kulit leher dari congkoan kalian, tapi pisau terbang itu dirontokkan olahmu, kami pun tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa, sebaliknya pihak kalian pun tidak menderita kerugian yang terlampau besar, bukankah begitu maksudmu aku tidak seharusnya mencampuri urusan ini? Aku tidak berani mengatakan demikian, sahut Siaw Giok yang sambil tertawa ringan, aku hanya bilang setelah nona Chia turun tangan, kami yang menjadi bawahan mana berani ribut denganmu. Pisau terbang itu rontok di tanganmu, maka kami pun tak berani mengambilnya kembali, sebab kami telah berjanji kepada Chia Congkoan, bila dia sanggup menerima serangan itu maka pisau terbang akan kuberikan kepadanya, sekarang pisau itu berhasil dirontokkan nona Chia, terpaksa kami pun hadiahkan pisau tersebut untuk nona Chia. Tak terlukiskan rasa gembira Chia Siaw Giok setelah mendengar perkataan itu, memang itulah tujuannya yang terutama, dia sengaja mencari alasan lain padahal tujuannya adalah untuk mendapatkan pisau terbang tersebut. Sekarang si Yauhi yang menghadiahkan pisau tersebut kepadanya, bagaimana mungkin hatinya tak senang, hanya di luar ram saja dia harus berlagak menolak. Sambil menarik muka, dia segera berseru omong kosong, siapa yang kesedihan dengan sebilah pisau terbang rongsokan macam begitu, hanya kami orang-orang dari keluarga Leong yang boleh mengucapkan perkataan tersebut, kata si Yauhi yang dengan wajah serius, sebab makco dari keluarga Leong kami Lim Siing pernah memperingatkan anak cucunya agar jangan mencari nama dengan mengandalkan pisau terbang milik si Yauhi yang itu, kecuali kami, siapakah yang berani memandang rendah pisau tersebut? Bukankah ayahmu Chia Tai Hiap pun pasti akan bersikap sangat menghormati bila menjumpai pisau terbang tersebut betapapun binal dan tak tahu aturannya Chia Siaw Giok, ternyata ia menerima teguran tersebut tanpa membantah. Sebab si Yauhi yang siliong si Yauhi yang boleh memandang remeh nilai dari pisau terbang Lee Sin Huan, sebab dia cukup berhak untuk berbuat demikian. Selain dia, orang lain memang tak berani bersikap kurang sopan terhadap pisau terbang itu. Walaupun Lee Sin Huan sudah mati banyak tahun, namun keturunannya atau cucu muridnya masih tetap berkelana dan melakukan pekerjaan budiman untuk meneruskan cita-cita luhurnya, mereka cukup mengetahui betapa sulitnya leluhur mereka dalam memupuk nama baik, oleh sebab itu mereka bersumpah tak akan mencari nama, melainkan muncul dengan wajah yang berbeda-beda untuk menolong umat manusia. Mereka semua adalah pendekar-pendekar sejati yang berjiwa besar, dan lagi ilmu pisau terbang mereka sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, mereka tidak memerlukan pisau terbang sungguhan, hanya selembar daun atau kayu pun bahkan selembar kertas main dari bocah pun, di tangan mereka benda-benda tersebut dapat memperlihatkan kehebatannya. Selama banyak tahun ini, seringkali ditemukan kaum jahannam dan manusia laknat ataupun manusia munafik yang berlagak baik, ditemukan tewas di ujung senjata yang beraneka ragam, mereka tewas tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Sekalipun siapa saja tak bisa membuktikan kalau perbuatan itu dilakukan oleh keturunan Li Xin Huan, namun siapapun tak bisa membuktikan kalau bukan. Xiao Li Hu itu sudah dianggap manusia suci dalam dunia persilatan, oleh karena itu tak heran kalau Xia Xiao Giok merasa agak khawatir setelah mendengar perkataan tersebut. Sebab selama banyak tahun ini, hanya mereka yang bertindak menuruti kerehidup Li Xin Huan saja yang dianggap sebagai pendekar sejati, asal ada orang yang menjelek-jelekkan Li Xin Huan, dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Xia Xiao Giok yang ditegur sama sekali tak berani mengumbar amarahnya, hanya wajahnya segera berubah menjadi sama sekali tak berperasaan, serunya sambil tertawa dingin. HMM, siapa yang kesudihan dengan pisaumu itu Xiaohi yang tertawa. Pisau itu memang mahal artinya, kecuali dapat dijadikan sebagai barang kenangan, dari pisau itu pun bisa ditemukan sebab-sebab mengapali Xin Huan menjadi jagoan yang tak terkalahkan di dunia ini. Suma ketika Ah Kutu Asyo menyerang anggota perkampunganmu dengan pisau terbang, Nona Xia berhasil mematahkan serangannya, kalau dihitung-hitung kami sudah kena dipecundangi, bila Nona menahan pisau tersebut, maka nama baik perkampungan Xin Kiam San Cheng pun tak akan mendapat kerugian apa-apa sekarang. Xia Xiao Giok baru tertawa, katanya dengan cepat nah, ucapan tersebut baru dirasakan agak enak untuk didengar sekarang, apakah Xia Xiao Xia sudah bersedia untuk memberitahukan kepada ku apa pesan dari Kongcu Xia Xiao Giok tertawa. Dia bilang di mana kalian harus bertemu, disitulah kalian menunggu, perkampungan Xin Kiam San Cheng tak akan bisa mengurung dirinya beberapa patah perkataan itu sedikit banyak bernada mempermainkan, sebab diucapkan atau tidak, keadaan tetap sama saja, bahkan kemungkinan besar Ting Peng tidak memberikan pesanan apa dua, sebaliknya gadis itulah yang mengarang sendiri, namun terhadap kenyataan hal mana memang tidak mendatangkan pengaruh ataupun perubahan apapun jua. Ternyata Xia Xiao Giok yang tidak kelihatan gusar, setelah mengucapkan terima kasihnya berulang kali, dia naik ke dalam kereta dan menitahkan kepada aku untuk berangkat. Xia Xiao Giok kelihatan gembira sekali, dia segera memungut pisau terbang tersebut dan diperiksanya setengah harian dengan sangat berhati-hati, kemudian senyuman yang menghiasi wajahnya Tian bertambah tebal. Pisau terbang itu memang pisau terbang yang berharga sekali, terutama tulisan Li di atas tubuh pisau tersebut, hal ini membuktikan kalau pisau mana merupakan pisau terbang yang seringkali digunakan Li Xin Huan sendiri. Xia Xiang Seng turut berjalan mendekat. Sambil menahan malu dia ikut memeriksa sejenak pisau terbang itu, kemudian baru bertanya Nona, setuatu Ting Peng membawa pergi kedua orang itu, apakah dia pun membawa serta pedang tersebut? Tidak. Walaupun Ting Peng lihai, dia masih belum memiliki kepandayan untuk masuk ke gudang mestika. Ah, kalau begitu bagus sekali, seru Xia Xiang Seng cepat, untung saja gudang mestika kita tetap utuh, senjata kenamaan yang tercatat dalam kitab, senjata pun tak kekurangan sebuah pun apa gunanya semuanya itu. Yang kita peroleh cuma senjata-senjata yang mati, tanpa orang hidup mana kepandayan kita bisa bertambah hebat, tanda tanya orang hidup tak mampu melindungi barangnya, karena itu barang-barang tersebut baru bisa terjatuh ke tangan kami, hal ini membuktikan kalau senjata jauh lebih berharga daripada manusianya Xia Xiang Giyok menghela napas panjang. Setiap zaman tentu akan muncul manusia kenamaan, benda-benda tersebut sudah menjadi barang antik semua, apabila kita dapat mengumpulkan semua senjata andalan yang dipergunakan jagoan persilatan sekarang, itu baru namanya luar biasa. Ak-ah-ah-ah, itu pun sudah cukup banyak, kata Xia Xiang Seng sambil tertawa lebar. Xia Xiang Giyok mendengus dingin. HMM, masih terpaut jauh sekali, bila tiga macam senjata tak berhasil kita kumpulkan, maka semua mestika dalam gudang sama artinya dengan benda yang tak berverguna tiga macam yang mana tanya Xia Xiang Seng dengan wajah tertegun. Pedang mestika bertaburkan 13 mutiara milik Yan Capsa, pedang sakti keluarga Chia dari perkampungan Sin Kiam San Cheng bukankah semuanya tersimpan dalam pesang gerahan Chong Kiam Lu seru Chia Sian Seng cepat. Chia Siao Giok segera tertawa dingin. Dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng sudah tidak terdapat lagi pesang gerahan Chong Kiam Lu, masa pedangnya masih heads di situ. Sudah tak ada. Mas dibawa pergi oleh Cheng Chu benar, aku pernah masuk ke sana dan secara diam-diam pernah membongkar kedua kuburan tersebut, namun isinya kosong melompong Chia dapet mati. Tak ada tulang belulang sudah kukatakan di situ kosong mungkinkah disembunyikan di tempat rahasia lainnya. Chia Siao Giok mendengu selalu tertawa dingin. Walaupun pesang gerahan Chong Kiam Lu merupakan tempat yang paling rahasia dari perkampungan Sin Kiam San Cheng, sesungguhnya tempat itu pun merupakan tempat yang paling tak ada rahasianya, empat penjuru dikelilingi dinding pemisah, namun di dalamnya sama sekali tak ada sesuatu benda apapun. Lantas mengapa majikan mempelakukan daerah di sekitar tempat itu sebagai tempat terlarang yang paling dirahasiakan, dahulu aku tidak tahu, sekarang aku baru mengerti, rupanya dia sedang melatih perasaan di situ untuk mencapai ketingkatan yang lebih tinggi. Tapi lagi ketingkatan yang lebih tinggi, masa ilmu pedang majikan masih bisa maju lebih tinggi siapa bilang tidak. Dahulu dia pernah kalah di ujung pedang yang capsa ketika yang terakhir mengeluarkan jurus simpanannya, kemudian buktinya jurus itu tak mempan terhadap budak-budak yang mengitarinya, hal ini membuktikan kalau tingkat kepandaian silatnya telah memperoleh kemajuan yang lebih pesat lagi. Tia Sian Seng hanya membungkam diri sambil berdiri melongot, seakan-akan baru pertama kali ini dia mendengar ucapan tersebut, dan baru pertama kali ini dia mengetahui kalau ilmu pedang majikannya masih bisa memperoleh kemajuan yang lebih hebat lagi. Suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun untuk beberapa waktu lamanya kedua belah pihak hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Pedang baja dari Siong Yang Sia Uh yang masih duduk dalam kereta sedang aku menjalankan keretanya menuju ke sebuah hutan di sebelah kiri perkampungan Sien Kiam San Ceng, disitulah Ting Peng berpesan agar mereka menunggu. Ting Peng bermaksud untuk menyelidiki perkampungan Sien Kiam San Ceng secara diam-diam, dia pun tahu untuk memasuki perkampungan tersebut dia tak usah melewati jalan air di depan. Setiap gedung perselatan yang besar dan kenamaan, selalu akan tersedia satu atau dua jalan rahasia yang tidak terkecuali partai dua perselatan besar sekalipun. Hal ini bukan dikarenakan mereka bermaksud hendak melakukan suatu pekerjaan rahasia, melainkan dikarenakan orang yang melakukan perjalanan dalam dunia perselatan pasti akan mempunyai satu dua orang musuh besar, siapapun tak akan menduga kapankah musuhnya akan datang, Bila keadaan berbahaya, dengan tersedia jalan rahasia tersebut berarti tidak akan dapat meloloskan diri bila mana perlu. Tentu saja perkampungan Sien Kiam San Ceng pun tidak terkecuali, jalan tembus di sana bukan cuma sebuah saja, semenjak Chia Siao Giok menjadi majikan di sana, bukan saja dia menemukan dua jalan rahasia, bahkan dia pun membuat lagi jalan tembus lainnya, cuma dia tak menyangka kalau masih ada jalan lain yang sebetulnya belum dia temukan. Ketika Ting Peng berbincang-bincang dengan Chia Siao Hang dalam pesanggerahan Chong Kiam Lu Tempo Hari, mereka dapat bergaul sangat akrab, sehingga banyak sekali rahasia yang tidak diketahui putrinya, Chia Siao Hang memberitahukan hal tersebut kepada pemuda ini. Bukan selatu pekerjaan yang gampang bagi Ting Peng untuk memasuki perkampungan Sien Kiam San Ceng secara rahasia, bukan pekerjaan yang mudah pula baginya untuk lebih maju selangkah dengan menemukan rahasia dalam perkampungan itu, sebab Chia Siao Hang pernah berkata demikian kepada Ting Peng rumahku ini sudah tak bisa dianggap sebagai milikku lagi, ada banyak persoalan, ada banyak tempat yang tidak ku ketahui, bila Lote ada kesempatan berusahalah untuk melihat sendiri, aku sendiri mempunyai kesulitan yang membuatku tak leluasa. Sat Ting Peng tidak bertanya kepada Chia Siao Hang, kesulitan apakah itu kalau toh orang sudah bilang tak leluasa, tentu saja hal ini berarti sulit baginya untuk membicarakannya. Apalagi dia sendiri bisa pergi ke situ untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Oleh sebab itu, sebelum pergi ke sana untuk ketiga kalinya, dia pun menyusun suatu rencana yang matang. Walaupun dia tidak memiliki pengalaman dunia persilatan yang terlalu banyak, tapi kepandaian silat maha dasyat yang dimiliki itu bukan saja telah menciptakan kemampuan yang luar biasa kecerdasannya pun memperoleh pula kemajuan yang pesat. Orang yang tajam pikirannya tentu lemah dalam kekuatan, itulah sebabnya kebanyakan pelajar memiliki tubuh yang lemah. Berbeda halnya dengan orang yang belajar silat, kemajuan yang dicapai dalam ilmu silat selalu akan relimbangi pula dengan kemajuan dalam kecerdasan. Jika seorang jago silat telah berhasil mencapai suatu kemajuan tertentu selain kondisi badannya akan bertambah baik, kecerdasan otaknya pun akan bertambah tajam. Oleh sebab itu Ting Peng menyuruh Siow Hiang dan Ah Ku sengaja membuat keonaran di depan perkampungan Sin Kiam San Ceng, padahal dalam kenyataannya adalah untuk menutupi tujuan untuk menyusup ke dalam perkampungan itu serta melaksanakan tugas rahasianya. Akhirnya apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai separuh bagian, dia telah melihat banyak hal yang tak diketahui orang lain, cuma dia toh masih tak sempat melihat beberapa di antaranya. Sebetulnya dia dapat masuk ke lebih dalam lagi karena seseorang hal ini menjadi terbengkalai. Dia adalah seorang pemuda yang tampan dan penuh memancarkan sinar kegagahan, pemuda itu terkurung di dalam sebuah ruang rahasia. Dia telah menolong pemuda itu mesti tak diketahui karena apa, sebab dia sama sekali tak kenal dengan orang itu. Sewaktu pemuda itu ditemukan, dia berada dalam keadaan tak sadarkan diri, hanya berdasarkan kesan pertama saja, dia sudah menyukai pemuda ini, dia bertekad akan menolongnya, karena dia Ting Peng terpaksa menampakkan diri dan tidak melakukan penyelidikan lebih jauh. Sewaktu si Yauhi yang tiba dalam hutan, Ting Peng sudah menunggu di sana, sedang pemuda tersebut masih tergeletak di tanah. Sambil turun dari keretanya, si Yauhi yang segera berseru kongcu, kami telah datang ting penganggut-manggut. Tidak menjumpai kesulitan apa-apa tidak si Yauhi yang tertawa, hanya cia congkoan mereka telah bertarung melawan paman ahku gara-gara menghalangi kita masuk ke dalam ting-ting segera tertawa. Cia Sian Seng itu memang bukan manusia yang bisa dilawan dengan baik, cuma aku pikir ahku tak berakal menderita kerugian. Tentu saja paman ahku tak berakal menderita kerugian, dia telah menghadiahkan sebuah pisau terbang ke tubuhnya, andai kata Cia Siaw Giok tidak menolong tepat pada waktunya, mungkin pisau terbang tersebut akan merenggut selembar jiwanya. Walaupun ilmu pedang Cia Sian Seng tidak becus, tapi dia tak akan lebih rendah kemampuannya daripada ketua dari enam partai besar, masa pisau terbang aku bisa melukainya si Yauhi si pisau terbang, tak pernah meleset dari sasarannya. Ah ah ah, kau bikin aku menjadi bingung saja, mengapa kalian bisa membicarakan soal si Yauhi si pisau terbang? Pisau terbang yang dipergunakan ahku adalah pisau terbang peninggalan Li Sin Huan tempoh hari, meskipun caranya melemparkan senjata tersebut tidak benar, akan tetapi kemampuan dan daya serangannya, Tak mungkin bisa ditahan oleh Cia Sian Seng dari mana aku bisa memiliki pisau terbang warisan Li Sin Huan aku yang berikan kepadanya. Pisau itu diwariskan leluhurku kepadaku, dia menyaksikan kebingungan di wajah Ting Peng, maka dijelaskan lebih jauh. Aku tidak seli, aku si Liong, keturunan dari Liong Siaw Im dan Lin Si Ing. Ting Peng tidak nampak terkejut ataupun keheranan, dia malah manggut-manggut. Tak aneh kalau begitu, aku selalu merasa kalau kau berbeda sekali dengan perempuan lain. Nyatanya kau memang mempunyai asal-usul yang luar biasa Si Yauhi yang tertawa getir. Keturunan Liong Siaw Im belum bisa dikatakan sebagai asal-usul yang luar biasa katanya. Ting Peng segera tertawa. Dalam hal ini kau pun tak usah merasa rendah diri, sebab orang yang bisa berada setingkat dengan Li Sin Huan, Biasanya dia tentu seorang manusia yang luar biasa sayang sekali orang lain tidak menganggap hal itu sebagai hal yang luar biasa. Buktinya keluarga Liong kami tak pernah bisa mengangkat kepala lagi di dalam dunia persilatan. Hal ini dikarenakan kalian terkurung oleh bayangan hitam dari Li Sin Huan, seharusnya kalian mesti membangkitkan semangat dan melakukan suatu perbuatan yang bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Dan hari ini aku telah melakukannya ucap Si Yauhi yang sambil tertawa, aku telah menghadiahkan pisau terbang milik Li Sin Huan untuk sia Si Yauh Giok suatu perbuatan yang sangat bagus. Bila anak cucu keluarga Liong harus selalu menggembol pisau terbang milik Li Sin Huan, sesungguhnya peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang amat tak sedap dipandang, walaupun di antara kedua keluarga tersebut sudah tidak membicarakan soal dendam kesumat lagi, tapi paling tidak kalian pun tak usah membonceng ketenarannya mendadak air mati jatuh percucuran membasai wajah Si Yauhi yang sambil menjatuhkan diri berlutut dan menyembah beberapa kali, dia berseru dengan terharu terima kasih banyak Kongcu, inilah suatu ucapan yang tak akan kulupakan untuk selamanya. Tapi ucapanku ini suatu perkataan yang sangat biasa kata Ting Peng dengan wajah tercengang. Tapi setiap kali orang lain tahu kalau aku adalah keturunan dari Liong Xiao Im, mereka pasti membeber kembali kesalahan demi kesalahan yang telah dilakukan oleh leluhur kami, mereka tak pernah menganjurkan diriku untuk berbuat begini berbuat begitu, Ting Peng segera tertawa. Sekalipun dibeberkan kembali juga bukan masalah, Li Xin Huan berhasil dan bernama besar, sejak awal sampai akhir tidak menderita kerugian apapun juga, sekalipun dia menderita sepanjang masa gara-gara Makco Mulim Si Ing, tapi akhirnya Toh berhasil menemukan gantinya dari tubuh San Xiao Hong, sebaliknya kalian menderita kerugian besar akibat peristiwa tersebut, jadi kau dihitung kembali justru di alam baka pasti akan berterima kasih sekali atas perkataanmu itu siapakah orang yang lain Li Xin Huan sendiri, selama seratus tahun belakangan ini. Kejadian tersebut sudah menjadi buah bibir setiap orang, hampir semua manusia tahu dan membicarakan masalah tersebut, tapi apa sebabnya cuma dia orang yang memberikan penilaian demikian? Li Xin Huan sudah merupakan malaikat di antara para pendekar. Sebaliknya Ting Peng justru penuh diliputi oleh napsu iblis, mengapa mereka berdua justru mempunyai pemikiran yang sama? Padahal kedua orang itu mempunyai kerbekerja yang sama sekaki berbeda. Tapi mereka justru mempunyai pula banyak persamaan satu sama lainnya. Mereka berdua sama-sama merupakan manusia yang mempunyai perasaan yang kaya. Mereka adalah manusia-manusia yang cerdas dan berakal panjang. Mereka pun sama-sama manusia yang menggunakan golok, bahkan berhasil dalam permainan goloknya hingga mencapai suatu taraf yang sukar diimbangi orang lain. Baik malaikat atau iblis, kedua-duanya merupakan suatu tingkatan perasaan yang amat tinggi. Bila sudah berada dalam keadaan demikian malaikat belum tentu selalu lurus, iblis pun belum tentu selalu sesat. Mungkin, inilah yang dinamakan meski bercabang-cabang, sesungguhnya asalnya tetap satu. Mungkin teori ini kelewat dalam. Teori yang dalam belum tentu dipahami Ting-Teng, tapi sewaktu dia mendengar dirinya disamakan dengan Li Xin-Huan, dia pun tidak merasakan suatu perasaan bangga, tidak pula merasa terkejut atau tercengang yang luar biasa. Dia seakan-akan merasa kalau hal tersebut sudah. Merupakan suatu keharusan. Tapi dalam pandangan Xiaohiang, Ting Peng pada saat ini seakan-akan jelmaan dari malaikat suci, malaikat suci yang telah melampaui tingkatan Li Xin-Huan. Sebab dia adalah keturunan keluarga Li Yong, orang-orang dari keluarga Li Yong tidak lagi membenci Li Xin-Huan, tapi mereka pun tidak menganggapnya sebagai malaikat. Dengan termangu-mangu Xiaohiang mengawasi wajah Ting Peng, sorot matanya penuh pancaran rasa hormat dan kagum. Kini, dia bersedia mati seribu kali, bahkan selaksa kali demi orang ini. Pemuda itu masih tergelak tak tak sadarkan diri di atas tanah, ketika mereka sedang berbincang-bincang. Aku membungkukan badan untuk memeriksa anak muda tersebut. Ia segera mengetahui kalau pemuda tersebut ditotok oleh semacam ilmu menotok jalan darah, tapi walaupun dia telah mencoba membebaskan pengaruh totokan itu dengan 17 macam kera, tak satu pun yang berhasil. Sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa Ting Peng berkata, aku percuma, aku pun telah mencobanya, meski ilmu membebaskan jalan darah yang kumiliki tidak lebih banyak darimu, tetapi ke-6 macam keri yang kugunakan sama sekali berbeda dengan keri yang kau pergunakan barusan. Nyatanya dia sama sekali tak bereaksi, Sio Hyang, kau adalah kitab berjalan dari dunia persilatan. Coba kau amati dulu siapakah orang ini Sio Hyang mengamatinya beberapa saat. Kemudian baru berkata Buddha tidak kenal, orang ini belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, tapi kalau dilihat dari mimik wajahnya, sudah pasti dia adalah keturunan dari keluarga. Ternama soal ini tak usah kau katakan lagi. Kata Ting Peng sambil tertawa tergelak, dia bisa disekap di dalam ruang rahasia oleh Sio Hyang dengan penjagaan yang begitu ketat di luar ruangan, bisa disimpulkan bila orang itu bukan manusia yang penting. Artinya, tak mungkin tidak akan diperlakukan secara khusus, itulah sebabnya aku lantas menyelamatkan dirinya dari sekapan Sio Hyang berjalan mendekat, berlutup di sisinya dan memeriksa tangannya beberapa saat. Kemudian sambil memperhatikan telapak tangan orang itu, katanya nolarang ini mempergunakan pedang. Bahkan memiliki kesempurnaan yang mengagumkan anak muda zaman sekarang, amat jarang ada jagoan yang begini lihainya dalam hal ini aku pun dapat melihatnya, tapi bila tidak mengetahui siapakah dia ucapanmu semua hanya ucapan yang tak berguna. Sio Hyang tertawa. Tidak semuanya perkataan tak berguna menurut apa yang dilihat di depan mati sekarang, ada dua hal yang berhasil kuperoleh, meski budak tidak kenal siapakah dia, tapi besar kemungkinan bisa menebak asal-usulnya noloha, menurut kau, siapakah dia. Delapan sembilan tak akan terpisah dari sepuluh, dari beberapa keluarga ilmu pedang, yang ada dalam dunia perselatan dewasa ini, hampir sebagian besar sudah kena ditekan oleh kewibawaan keluarga Chia dari perkampungan Sin Kiam Sanceng, sikap mereka biasan fasuram dan tak akan memancarkan kegagahan seperti ini, hanya anak keturunan keluarga Kuik dari Sio Hyang yang belum pernah bentrok dengan keluarga Chia, bahkan masih bisa memperlihatkan kegagahannya sebagai seorang jago pedang aku pikir ucapan tersebut. Kelewat. Didipaksakan kebenarannya. Ilmu pedang keluarga Kuik dari Sio Hyang yang mengutamakan keterbukaan, kegagahan dan kecepatan, itulah sebabnya para jago pedangnya selalu dipancari oleh sikap yang gagah perkasa, dilihat dari mimik wajah pemuda tersebut dapat dilihat betapa gagahnya dia, tak mungkin kegagahan semacam itu bisa dipupuk melalui ilmu pedang keluarga lain, bagaimana menurut pendapat Kong Chu? Ehem, kalau ucapan ini mah masih masuk juga di akal. Ketiga orang yang bisa dipandang serius oleh Chia Sio Hyang pun hanya anak keturunan dari keluarga Kuik di Siong yang ucapan ini pun kelewat dipaksakan kebenarannya. Aku yakin alasanku yang keempat ini mempunyai kekuatan yang cukup memadahi. Keluarga Chia sedang mengumpulkan pelbagai senjata kenamaan yang pernah tercatat dalam kitab senjata, mereka hanya kekurangan pisau terbang dari Li Xin Huan yang menempati urutan keempat, sewaktu ku berikan pisau terbang milik Li Xin Huan kepada mereka tadi Chia Siao Giok maupun Chia Sian Seng tak dapat mengendalikan rasa girang di hatinya, hal ini membuktikan kalau mereka sudah berhasil mendapatkan pedang baja dari Siong yang dan cuma kurang pisau terbang dari Li Xin Huan. Padahal pedang baja dari Siong yang hanya berada di tangan keturunan keluarga Kuik. Sedang pemuda itu pun terjebak dalam perkampungan Siong Kiam Sanceng aku tahu, alasanmu hampir semuanya cukup memahami, kata Ting Peng sambil tertawa, cuma sayang kau basi kekurangan bukti yang nyata, mengapa kita tidak menyadarkan dia lebih dulu kemudian baru ditanyai duduk persoalan yang sebenarnya Kongcu dan Paman aku saja tidak berhasil menolong dia, masa budak bisa membantu setan cilik, kau tak usah bermain setan lagi di hadapanku, bila kau tak mampu menyadarkan dia, mungkin di dunia ini tiada orang bisa menyadarkan dirinya lagi Kongcu atas dasar apakah menghargai budak sejak aku tahu kalau kau adalah keturunan Liong Xiao Im. Aku percaya kalau kau memiliki keampuan tersebut mengapa? sebab aku tahu kitab Pusaka Leng Hoa Poo Chi peninggalan dari Jian Bin Kha Ijin, manusia aneh bermuka seribu, Giyok Leng Hoa telah terjatuh ke tangan keluarga Liong Kalian, meskipun kitab aslinya sudah hilang di tangan kakakmu ketika dia hendak menjumpai Sang Kuan Kim Hang untuk menebusnya Wali Sin Huan, tapi sebagian besar isi kitab Kian Hoa Poo Chi tersebut sudah diwariskan oleh Lin Si Ing kepada puteranya Liong Kehim adalah seorang yang pintar dan sudah pasti telah mengingat semua isinya, masa dia tidak mewariskan kepandayan tersebut kepadamu untung saja ucapan ini diutarakan oleh Kongcu, coba kalau orang lain mengetahui akan persoalan ini. Mungkin nyawa Buddha sudah terancam oleh mara bahaya kembali tingpeng tertawa. Xiao Yang, kau tak usah khawatir, selama ada aku di sisimu, maka kau tak usah mengkhawatirkan keselamatanmu lagi, sebelum orang lain melukaimu, dia harus mampu melangkai mayatku lebih dulu, dan agaknya hal ini merupakan suatu peristiwa yang mustahil bisa terjadi. Xiao Yang benar-benar merasa amat terharu, dia tidak jual mahal lagi, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah kotak perak dan di dalam kotak tersebut terdapat belasan batang jerum emas. Dia mengeluarkan sebatang jerum dan segera ditusukan ke dalam jalan darah pemuda itu, seakan-akan tak perlu diperhatikan lagi dengan matanya, tusukan itu begitu cepat dan sasarannya tepat. Rasa kaget segera menghiasi wajah aku, tapi tingpeng seakan-akan sudah mengetahui akan hal ini, wajahnya sama sekali tidak menampilkan perasaan keheranan. Tad kala Xiao Yang menancapkan jarum emas yang kelima belas, pemuda itu mulai merintih sambil membalikan tubuhnya. Sambil tertawa Xiao Yang lantas berkata, Kuik Kongcu, berbaringlah denap-tenang lebih dulu, baru saja jalan darahmu ku tembusi, sebentar jarum-jarum emas itu ku cabut, kau baru boleh berbicara, kalau tidak, bila sampai mengalami peredaran darah yang terbalik, bisa berabeh jadinya pemuda itu menurut dan segera memejamkan matanya rapat-rapat kemudian berbaring tak berfergerak di tempat semula. Dengan sangat berhati-hati sekali Xiao Yang mencabuti jarum emas tersebut satu persatu secara beraturan, setelah diseka dengan sapu tangan, jarum-jarum itu baru dimasukkan kembali ke dalam kotak. Setiap jarum tersebut menancap satu inci lebih ke dalam tubuh, namun ujung jarum sama sekali tak nampak noda darah, bahkan setelah dicabut keluar pun dari lubang bekas tusukan tak nampak darah yang mengalir keluar, hal mana kontan saja membuat tahku semakin tertegun dibuatnya. Sambil tertawa tingpeng segera berkata, Ilmu yang tercantum dalam kitab Lian Hoa Poci sungguh luar biasa sekali, Xiao Yang, apakah Kim Kiam Kei Hia Chi Hoat? Ilmu membebaskan jalan darah dengan tusukan jarum emas, mu itu dapat membebaskan segala macam totokan darah. Benar, mendiang kakekulion keim baru merasa menyesali kepicikan pikiran sendiri setelah menjelang masa tuanya, maka dia pun lantas memusnahkan semua care untuk mencelakai orang serta ilmu silat kekeji yang tercantum dalam kitab pusaka tersebut, yang tertinggal hanyalah kepandaian-kepandaian untuk menolong manusia, bahkan ditambahi pula dengan beberapa macam kepandaian yang tercantum dalam kitab Lian Hoa Poci, tapi masih lebih dari cukup untuk digunakan menolong orang, kakekmu benar-benar seorang manusia yang luar biasa seruting pengkemudian dengan wajah serius. Xiao Yang tertawa hambar. Sementara itu, Seng Pemuda tadi sudah dapat merangkak bangun dan duduk, tiba-tiba ia berkata terima kasih banyak nona, atas bidu pertolonganmu jangan berterima kasih kepada kukwik Kongcu, aku hanya membantumu untuk menghilangkan pengaruh totokan, yang menyelamatkan dirimu dari sekapan musuh adalah Kongcu kami, pemuda itu segera bangkit berdiri dan menjura dalam-dalam sambil berkata terima kasih atas pertolongan dari saudara, kuk L.M. Leong tak akan melupakan untuk selamanya. Oh, ah, Anda benar-benar si kukwik seruting peng dengan wajah tercengang. Benar, bukankah nona itu kenal dengan diriku? Aku pun tidak kenal. Jawab Xiao Yang apa yang kukatakan tak lebih hanya berdasarkan dugaan saja, berdasarkan dugaan saja seru kukwik In Leong keheranan, padahal nama marga yang ada begitu banyak, mengapa nona justru memilih nama marga kukwik? Tentu saja berdasarkan suatu analisa kata Xiao Yang sambil tertawa sekarang aku tidak salah menduga bukan, hal ini menunjukkan kalau analisaku tadi memang masuk di akal juga ketika Ting Peng menyaksikan dia seperti hendak menanyakan sesuatu lagi, sambil tertawa dia segera menukas bukankah saudara kukwik berasal dari perkampungan keluarga kukwik di kota Siung Yang kembali kuk In Leong manggut-manggut. Benar, kepergian Xiao Yang ini merupakan kepergian Xiao Yang pertama kalinya, tapi saudara dapat mengenali dusun Xiao Yang rupanya kita pernah bersuah di masa lalu? Tidak, tapi golok Siung Yang dari saudara kukwik amat kentara, setelah kupikir-pikir dan merasa tiada keluarga lain yang merupakan keluarga persilatan, maka aku pun lantas menduga kalau saudara kukwik berasal dari Xiao Yang. Kuk In Leong kelihatan gembira sekali. Ucapan saudara kelewat Sungkan, kami hanya membonceng ketenaran dari leluhur kami saja untuk bercokol terus dalam dunia persilatan, padahal anak keturunan keluarga kukwik tidak mempunyai kelebihan apa-apa, terutama sekali Xiao Teh, boleh dibilang benar-benar memalukan sekali, belum setengah bulan keluar rumah aku sudah dipecundangi orang habis-habisan, belum lagi pedang dicabut, orangnya sudah dirobohkan lebih dulu, ketika berbicara sampai di situ, wajahnya segera menampilkan sesuatu perasaan batin yang amat menderita. Bagaimana ceritanya sehingga sandara kukwik bisa terkurung di dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng? tanya tingpeng kemudian. Kukin Leong segera menghela napas panjang. A-A-A-I, sesungguhnya memalukan sekali kalau diceritakan, adapun kepergian Xiao Teh kali ini, pertama untuk mencari pengalaman dalam dunia persilatan, kedua ingin mencari dua orang untuk mencoba ilmu pedang yang kumiliki orang pertama yang saudara kukwik cari adalah Chia Xiao Hang dari perkampungan Sin Kiam San Cheng Benar, nama besar pedang sakti keluarga Chia sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan, Xiao Teh pernah mendengar semasa mudanya dulu, dia pernah menyatroni pelbagai perguruan pedang kenamaan di Kolong Langit dan akhirnya berhasil merebut gelar si pedang sakti yang tiada tandingan tapi dia tidak mendatangi keluarga kukwik di Xiao Zhang. Aku tidak mengerti apa maksudnya itu karena tidak memandang sebelah matlah terhadap kami ataukah karena menganggap ilmu pedang keluarga kukwik kami tidak berharga untuk mencoba, itulah sebabnya aku hendak mencarinya dan menayai persoalan ini sampai jelas persoalan ini tak usah kau tanyakan lagi kepadanya, sebab aku dapat memberikan jawaban untukmu kata tingpeng sambil tertawa, dia bukannya tak ingin melainkan tak berani tak berani benar tak berani, bukan hanya Chia Xiaohang saja, bahkan setiap umat persilatan tak berani mencari garadua dengan orang perkampungan keluarga kukwik saudara, walaupun perkampungan keluarga kukwik mempuhai nama dalam dunia persilatan, itupun dikarenakan perjuangan leluhur kami. Selama berapa puluh tahun ini meski kami tiada hentinya melatih ilmu pedang kami secara tekun, namun amat jarang keluar rumah dan berkelahi dengan orang, Xiaohang tidak mengetahui kalau keluarga kami memiliki nama dan kewibawaan sebesar ini tingpeng tertawa. Saudara kukwik boleh tidak percaya, tapi kesemuanya ini merupakan kenyataan, cuma tak ada orang yang berani memberitahukan kepadamu saja, untung saudara kukwik bertanya kepada Xiaohang, coba kalau bertanya kepada orang lain, kemungkinan besar orang tak akan mengatakan apa alasannya kepadamu, apakah hal ini disebabkan nama dari perkampungan keluarga kukwik kami terlampau jelek? Tanda petik, nama baik keluarga kalian sudah termasuhur dan dikenal setiap orang selama 100 tahun belakangan ini, keluarga kalian selalu dihormati dan disedani setiap orang, Xiaohang terasa peraturan perkampungan kami kelewat ketat di antara keturunan kami pun tak ada yang berani berbuat ulah di luaran, semestinya orang tak usah jari kepada kami. Kembali tingpeng tertawa. Bila orang-orang dari keluarga kalian amat menghina orang dan mengandalkan kepandayan untuk berbuat sewenang-wenang, tak mungkin orang lain akan merasa jari kepada kalian, malah justru orang akan berdatangan untuk menuntut balas atau minta pertanggungan jawab kalian, justru karena keluarga kalian termasuhur karena kejujuran dan kegagahannya, maka orang perselatan menjadi segan kepada kalian, menaruh hormat kepada kalian dan tak seorang pun berani mendatangi perkampungan kalian untuk membuat keonaran alasan tersebut tidak terlalu baik, tapi tingpeng memang tak mampu memberikan alasan yang lebih baik lagi, dia bukan seorang yang bisa membohong. Tapi kalau dia berkata terus terang dengan mengatakan bahwa selama ini keluarga Kuik bisa selamat karena selalu dilindungi oleh anak murid dari Li Sin Huan dan Hui Kiam Kek Ahui, mungkin Kuik In Leong tak sanggup menahan diri. Entah mengapa tingpeng memang menaruh kesan yang sangat baik terhadap pemuda ini, dia tak ingin melukai nama baik serta harga diri dari bocah tanggung yang belum berpengalaman itu. Untung saja Kuik In Leong masih polos dan mempercayai perkataan tersebut dengan begitu saja. Setelah menghela nafas panjang, ujarnya, Aku pun tak lebih hanya bertanya saja, bukan benar-benar ingin mencari Chia Xiaohang dan menantangnya untuk berdual, aku pikir dia sudah termaskur banyak tahun dan nama tersebut sudah pasti bukan diperoleh secara kebetulan, ilmu pedangku belum tentu bisa benar-benar menangkan dia, tentang kalau aku yang salah, seandainya dia yang sampai kalah, aku kan bisa menjajarkan nama besarku setaraf dengan nama besarnya. Ting Peng semakin menyukai bocah ini, dia muda, jujur, polos, tidak terlampau tinggi hati, berhati baik dan selalu memikirkan keadaan orang lain, dia memang seorang pemuda yang baik. Oleh karena itu, sebetulnya dia ingin bertanya bagaimana sampai dia terjatuh di tangan orang-orang perkampungan Sin Kiam San Cheng pun segera diurungkan. Kuik In Leong menundukkan kepalanya rendah-rendah, mungkin dia sedang teringat akan suatu peristiwa yang memedihkan hatinya. Setelah ditahan sekian waktu, akhirnya tahan lagi dia berkata, Ketika aku datang ke perkampungan Sin Kiam San Cheng, dengan amat sungkan dan hormat siasyao giyok menjamuku, dia begitu cantik, begitu supel dan pandai begaul, kami bisa berbincang-bincang sangat luwes, masing-masing pihak merasa gembira sekali, kembali sorot matanya memancarkan kesedihan, tapi juga agak termanggu seperti seseorang yang terpikat oleh sesuatu. Menyaksikan hal tersebut, Ting Peng menghela nafas panjang, pikirnya kemudian lagi-lagi seorang pemuda kena dipikat oleh rayuan maut siasyao giyok. Nada suara dari Kuik In Leong lambat laun berubah menjadi marah, katanya lebih jauh aku bersikap hormat kepadanya, siapa tahu ternyata dia adalah seorang perempuan macam begitu apa yang dia lakukan terhadap dirimu aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa dia berbuat demikian kepadaku, ia mencampuri sayur dan arak tersebut dengan obat kooh, mencampuri sayur dengan obat seruting pengtertahan. Yee, dia telah mencampuri sayur dan arakku dengan obat perangsang, bahkan, bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda yang masih pulos, ketika berbicara sampai di situ mukanya berubah menjadi merah karena jengah, kata-kata selah lanjutnya pun tak mampu dilanjutkan, tingpeng merasa terkejut sekali, dia tahu siasyao giyok memiliki suatu kepandayan untuk merayu, jarang sekali ada pemuda yang mampu menahan diri terhadap rayuannya, tapi tampaknya Kuik In Leong tak sampai terpikat oleh perempuan tersebut dengan begitu saja, hal ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang luar biasa. Maka sambit tertawa katanya, apa dia menyatakan rasa senangnya kepada mu Kuik In Leong manggut-manggut, bahkan menunjukkan rasa puasnya terhadap penjelasan dari tingpeng tersebut. Sesudah menghembuskan napas panjang, katanya lagi Yee A. Benar, dia menunjukkan sikap yang kelewat hangat atau mau dibilang panas sekali. Oh oh, kalau begitu dia mencintai dirtimu kata tingpeng sambil tertawa. Tidak, dia tidak mencintai diriku, dia hanya mencintai pedang baja keluargaku, aku dapat melihat kalau dia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk menjebaku, agar aku memhadiahkan pedang keluargaku itu kepadanya. Kalau begitu saudara Kuik keluar dengan membawa serta pedang baja keluargamu benar, inilah lambang kehormatan dan kejayaan dari keluarga kami, setiap anak cucu keluarga Kuik yang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan pasti akan membawa pedang ini, selain untuk menjaga diri, maksudnya agar selalu memperingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang tercelah sehingga menodai nama baik leluar kami, justru karena pedang baja itu selalu berada di sisi kami. Maka aku bisa tetap mempertahan kesadaranku kendatipun berada di bawah pengaruh obat, aku tak sampai terperangkap oleh siasatnya. Tingpeng amat mengagumi atas keteguhan imannya, sambil tertawa tanyanya kemudian lantas kalian saling bertarung tidak berada dalam keadaan seperti itu, aku benar-benar tak mampu untuk turun tangan, sebab dia bertangan kosong belaka, dan lagi tidak mengenakan busana, tak tahan lagi tingpeng segera tertawa tergelak. Haaah titik haaah haaah dalam keadaan seperti ini memang tidak leluasa bagimu untuk turun tangan, andai kata kau membunuhnya, sekalipun kau terjun ke sungai Wongho dan mandi sepuluh kalipun nodamu tak akan tercuci bersih soal itu mah aku tidak takut, bagiku yang penting adalah hatiku tidak menaruh suatu maksud buruk, aku sama sekali tidak menggubris terhadap pandangan orang lain, waktu itu aku tak bisa turun tangan karena hatiku memang merasa tak mampu untuk turun tangan. Apa tindakan saudara kuik selanjutnya? Terpaksa aku harus minta dini, dia pun tidak menghantarku, namun aku mengerti bahwa dia tak akan melepaskan aku dengan begitu saja, betul juga belum lagi berjalan keluar dari perkampungan, aku sudah terkena sergapannya, dari dalam kebun tahu-tahu muncul sebuah jaring besar yang mengurung aku dari atas, maka pedang baja milik keluarga kuik pun terjatuh ke tangan orang-orang Sin Kiam San Cengkwik in Leong segera menggeleng. Itu sih tidak, sewaktu aku berjalan masuk ke dalam kebun, sudah ku duga kalau pedang ini sulit untuk ku pertahankan pada hari ini, maka aku telah mencari suatu tempat dan menyembunyikannya mendengar perkataan tersebut, tak tahan lagi tingpeng tertawa, ia mencertawakan kepolosan orang, ingin menyembunyikan diri suatu benda yang telah diincar orang di dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng, mungkin hanya anak muda yang bisa berpikiran demikian. Namun kuik in Leong amat mempercayai tempat penyimpanannya itu, kembali dia berkata, tempat yang kugunakan untuk menyembunyikan pedang itu amat rahasia sekali letaknya, tak nanti mereka akan berhasil untuk menemukannya, aku melompat naik ke atas sebatang tohon bui e tua dan menemukan sebuah cabang tohon yang amat tersembunyi, lalu ku tancapkan pedangku di sana, kemudian Cia Siao Giok sudah tiga kali menanyakan persoalan itu kepadaku, dia berulang kali memaksaku untuk menyerahkan pedang itu, dari sini dapat disimpulkan kalau dia belum berhasil menemukan pedang bajaku itu tingpeng agak percaya, seandainya dia memang menyembunyikan pedang tersebut di sana, besar kemungkinannya Cia Siao Giok memang tak akan berhasil menemukannya, akan tetapi setelah ia menyaksikan mimik wajah Cia Siao Giok, dengan cepat anak muda ini tahu kalau harapan pedang tersebut masih berada di tempat semula kecil sekali, Cia Siao Giok telah menyebarkan matematanya di seluruh penjuru perkampungan Sien Kiam Sanceng, tak mungkin mereka akan melepaskan setiap gerak-gerik dari Kuik Inliong dengan begitu saja, namun dia pun tak ingin menghilangkan rasa gembiranya, maka sambil tertawa ujarnya Kuik Heng, harap kau memberitahukan letak pohon BWE tersebut kepadaku, Siao Giok akan mengambilkannya untukmu tidak, aku hendak pergi mengambilnya sendiri tingpeng segera tertawa. Saudara Kuik, walaupun perkampungan Sien Kiam Sanceng berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam senjata tajam yang tercantum dalam kitab senjata, hal tersebut dikarenakan hobi saja, senjata tajam itu sama sekali tidak memiliki nilai yang terlampau luar biasa, dia tak segan-segan melakukan kesalahan terhadap saudara Kuik, hal ini sudah pasti dikarenakan dia mempunyai maksud lain, aku pun berpikir demikian, cuma ia sama sekali tidak mengajukan permintaan lebih jauh, sehingga aku benar-benar tak bisa menebak apa maksud tujuannya yang sesungguhnya, peduli apakah maksud tujuannya, yang paling penting dia menaruh perhatian khusus terhadap saudara Kuik, mengapa saudara Kuik harus menampakkan diri lagi untuk memasuki perangkap, kali ini aku bisa bertindak lebih berhati-hati lagi tingpeng tertawa. Serangan secara terang-terangan mudah dihadapi, serangan secara menyergap itulah yang perlu dikhawatirkan, saudara Kuik, senadainya sampai saatnya nanti lagi-lagi dia melemparkan selembar jaring, apakah kau tak akan dibikin gelagapan lagi selapis rasa murung yang amat tebal segera menyelimuti wajah Kuik in leong, katanya kemudian betul juga, entah jaring itu terbuat dari bahan apa? Selain keras dan kuat juga mempunyai daya lentur yang besar, bila sudah membungkus di badan maka rasanya mau meronta untuk melepaskan diri pun sukarnya bukan buatan, tapi aku harus menemukan kembali pedang itu seandainya saudara Kuik mempercayai aku, serahkan saja kepada si Yau Teh untuk mengerjakannya, tak sampai tiga hari pedang baja milik saudara Kuik pasti sudah ku dapatkan kembali kuik in leong termenung sambil berpikir. Sebentar, kemudian sahutnya. Baiklah, aku tidak kuatir tidak melangsungkan duel satu lawan satu, tapi aku benar-benar kuatir dengan siasat busuk mereka, apalagi pihak lawan pun tergantung seorang anak gadis aku merasa sungkan untuk bertindak kelewat batas, kalau begitu terpaksa harus merepotkan saudara sebentar. Ah ah ah, betul, aku belum menanyakan nama saudara, coba kau lihat, aku betul-betul sudah kelewat pikun. Ting Peng tertawa. Lebih baik saudara Kuik jangan bertanya lebih dulu, kalau tidak, kita bisa gagal menjadi teman bahkan bisa jadi akan disusul dengan suatu pertarungan maksudmu sebab akulah orang kedua yang hendak saudara Kuik cari untuk diajak berdua lah ah ah. Tak mungkin, orang kedua yang hendak ku cari untuk kuajak berdua lah adalah seorang jago golok muda yang bernama Ting Peng, dia menggunakan sebilah golok iblis sambil tertawa dan menepuk-nepuk golok di sisi tubuhnya. Ting Peng berkata apakah sebilah golok bulan sabit Kuik In Leong segera menjerit sekeras-kerasnya. Haaah, jadi kau, kau adalah Ting Peng? Betul, sasaran pertama dari saudara Kuik adalah Chia Xiao Hong, maka aku lantas menduga bahwa akulah orang kedua yang mungkin menjadi sasaranmu. Kuik In Leong segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Habis sudah sekarang. Habis sudah titik. Saudara Kuik ada persoalan apakah yang membuat pikiranmu tak bisa terbuka. Kuik In Leong menghela nafas panjang. Aku sudah dipermainkan Chia Xiao Giok secara habis-habisan. Tentu saja aku tak dapat pergi mencari Chia Xiao Hong untuk diajak berdual, dan sekarang aku pun menerima kebaikan darimu. Tentu saja aku pun tak dapat mencarimu untuk diajak berdual. Hal ini bukankah berarti perjalananku dalam dunia perselatan hanya perjalanan yang sia-sia belaka saudara Kuik, Kecuali kami berdua, apakah kau sudah tidak mempunyai sasaran ketiga yang bisa diajak untuk duel? Kata Ting Peng sambil tertawa. Dengan angkuh Kuik In Leong menjawab di dalam dunia perselatan dewasa ini, kecuali kalian berdua, manusia dari mana lagi yang pantas untuk disebut sebagai seorang Nghyong? Aku orang si kuik kalau bukan mencari Nghyong untuk diajak berdual, apakah aku harus mencari kaum beranda lucapan tersebut cukup gagah dan perkasa? Sayang Ting Peng lagi-lagi tertawa dingin. He 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 setelah sangkaan Kim Hang mati dulu, perkumpulan Kim C. E. Pang pun ikut buyar, tapi kakakmu K. W. Xiong Yang Chiampu setelah mati, nama besar Xiong Yang Chiampu masih termahur sampai di mana-mana, tapi kenyataannya di dalam urutan nama senjata dalam kitab senjata, nama sangkaan Kim Hang justru masih berada di atas nama Kuik Xiong Yang Kuik In Leong menundukkan kepalanya rendah-rendah. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang tak bisa disangkal, maka sambil menghela nafas panjang katanya kemudian Aku sungguh berharap sangkaan Kim Hang mempunyai putra atau ahli waris yang masih hidup di dunia ini, sehingga aku dapat mencari mereka untuk diajak berdual. Akanku buktikan kalau pedang Xiong Yang Chiampu belum tentu lebih kalah ketimbang sepasang gelang Leong Hang siang huannya saudara Kuik, mengapa sih kau masih panasan hati terus-menerus? Mengapa tidak kau bayangkan meskipun ilmu silat Seng Kuan Kim Hang mengungguli ayahmu, tapi sampai kini tidak banyak orang yang bisa mengingatnya, sedangkan nama besar kakekmu masih dikenal dan dihormati setiap orang, hal ini membuktikan kalau nama besar seorang Eng Hiong belum tentu bisa tetap langgeng hanya berdasarkan soal ilmu silat saja Kuik In Leong menundukkan kepalanya semakin rendah. Tentang suai ini, aku pun tahu bila saudara Kuik sudah mengetahui akan hal ini, maka kau tak akan merasa sedih karena kepandaianmu kalah dengan kepandaian orang lain, sewaktu baru pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan dulu, siyaute pun mempunyai jalan pemikiran seperti apa yang saudara Kuik pikirkan sekarang, itulah sebabnya aku mendatangi perkampungan Sien Kiam San Cheng dan mencari Chia Xiaohang untuk mengajaknya berdua konon pertarungan tersebut belum menghasilkan keputusan siapa menang dan siapa kalah. Boleh dibilang demikian, kata Ting Peng sambil tertawa, dalam kenyataan kami tak pernah bergebrak secara sungguhan waktu itu, kami hanya berbicara saja, namun cukup dalam beberapa patah kata saja, masing-masing pihak sudah merasa lebih dari cukup. Sudah cukup betul, sudah cukup, hari itu kami berjumpa di dalam pesanggerahan Chong Kiam Lu, waktu itu Chia Tai Hiap sama sekali tidak membawa pedang tapi aku dapat merasakan bahwa kesempurnaan ilmu sila yang dimilikinya sudah tak mampu ditandingi oleh siapa saja. Termasuk golokmu pun tak sanggup pihak, tidak sanggup goloku masih ada wujudnya, tapi dia sudah berhasil mencapai ketingkatan yang tidak berwujud, seperti ombak dasyat di tengah samudera, sewaktu dia menggulung datang siapapun tak akan mampu membendungnya dengan pedang atau golok apapun jua kuik in liong tidak bersuara. Biasanya kalau membungkam akan berarti mengakui atas kebenaran dari perkataan lawan. Ting Peng berkata lebih jauh. Setelah berada dalam keadaan seperti itu, aku pun tak sanggup untuk mencarinya dan menantangnya berdua karena aku tahu bahwa aku tak akan berhasil menangkan dia tapi ada pula orang mengatakan saudara Ting berhasil mengungguli dia Ting Peng segera tertawa. Boleh juga dibilang demikian, sebab selain kenyataan setiap orang boleh berkata demikian, karena dia sudah menjauhkan diri dari soal nama dan kedudukan, tak mungkin dia akan mencari orang untuk diajak berdua, bila kita menantang seseorang tang yang tak bersedia melayani tantangan kita itu, maka siapapun dapat pula menangkan dia. Seandainya ada orang hendak memaksanya untuk turun tangan. Aku percaya dia pun tak akan melancarkan serangan balasan. Ujar Ting Peng sambil tertawa. Sekalipun ada orang memalangkan pedangnya di atas tengkuk, dia pun ia tak akan melancarkan serangan balasan. Tiada orang dapat menggunakan ancaman pedang yang ditempelkan di atas tengkuknya, juga tiada seorang pun yang dapat berbuat demikian. Mengapa Ting Peng berpikir sebentar, kemudian baru ujarnya tentunya saudara kuik pernah melihat patung Jilihut di tengah kuil, bukan? Ada pula yang menyembah patung Budha Jian Jiu Jilihut, di antara tangan ksenya terdapat memegang pedang, adakah seorang yang hendak menantangnya untuk berdua? Itu mah berbeda, patung itu toh patung Jilihut seru kuik Inliong sambil tertawa. Dengan cepat Ting Peng menggeleng. Sama sekali tiada bedanya, sebab perasaan yang dia berikan kepada setiap orang persis seperti patung Budha di dalam kuil, masa kepandainya sudah berhasil dilatih hingga mencapai ketingkatan setinggi itu tanya kuik Inliong dengan wajah tertegun. Ting Peng manggut-manggut. Benar, dia sudah berhasil mencapai ketingkatan setinggi itu, tiada manusia di dunia ini yang sanggup memandangi lagi, oleh sebab itu saudara kuik boleh mencoret namanya dari daftar yang kau buat. Kuik Inliong menghela napas panjang. Aaai, di dalam kenyataan aku sudah tidak mempunyai daftar nama lagi, sebab dalam daftar namaku itu hanya tercantum dua nama, sekarang tak mungkin lagi bagiku untuk mencari kedua orang ini dan menantangnya untuk berdua. Kalau begitu, saudara kuik bermaksud pulang ke rumah saja tanya Ting Peng sambil tertawa. Benar, kalau tidak pulang, apalagi yang harus ku kerjakan? Cuma sewaktu berangkat aku sudah terlanjur sesumbar dan bicara besar, kalau harus pulang dengan begitu saja, rasanya, rasanya aku menjadi riku sendiri Ting Peng berpikir sebentar, kemudian katanya kalau saudara kuik ingin pulang, hal ini sebenarnya memang merupakan suatu tindakan yang paling baik, cuma tampaknya saudara kuik masih belum mau kesepian terus. Syaa, betul, aku belum mencapai usia seperti Chia Syao Hong, juga belum berhasil mencapai ketingkatan seperti itu, tentu saja aku tak dapat hidup dengan suasana yang begitu hambar teriak, kuik in liong dengan suara keras. Betul, betul, sudah seharusnya saudara kuik banyak melakukan pekerjaan. Apalagi sudah lama perkampungan song yang sanceng tak pernah mengeluarkan pedang song yang tikiam yang kedua saudara Ting, apa maksud dari perkataan itu tanya kuik in liong tertegun. Ting Peng kembali tertawa. Ah ah ah, tidak apa-apa, hanya nasib saudara kuik mujur, begitu dilahirkan sudah berada di dalam keluarga jago pedang kenamaan, sehingga kemana saja kau pergi, asal menyebut sebagai ahli waris keluarga kuik, maka kau akan segera menerima penghormatan dari siapapun. Aku justru merasa tidak senang dengan hal ini, orang lain bersikap hormat kepadaku, karena aku adalah ahli waris dari siong, yang bukan dikarenakan aku adalah kuik in liong, aku memang merasa hormat, kagum dan bangga karena watak leluhurku, tapi aku sama sekali tak sedih untuk membonceng ketenaran dari leluhurku itu, tapi suadara kuik sama sekali tidak berniat untuk merencanakan suatu perjuangan agar nama kuik in liong menjadi tenar siapa bilang tidak. Kali ini aku keluar dari rumah dan menantang chia siau hong, serta saudara ting tak lain bukan karena aku ingin mencari nama besar bagiku, tapi sekarang titik ting pengsegera menggelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya. Saudara kuik, jika kau benar-benar berniat untuk mengembangkan diri, maka kau tidak perlu menggotong keluar nama leluhurmu, seandainya kau tidak merasakan keistimewaan daripada dirimu, seharusnya kalau kau bersikap seperti kebanyakan orang lainnya, berjuang dari bawah, agar orang lain pelan-pelan mengenali dirimu sebagai kuik in liong dan kalau bisa maju setapak lagi bisa menerima kehadiranmu kuik in liong termenung beberapa saat lamanya, mendadak ia merasakan hatinya bergetar keras, kemudian dengan wajah berseri serunya terima kasih atas pentunjuk saudara ting, aku sudah bertekad untuk mulai dari bawah, mulai sekarang aku tak akan menyinggung soal nama siang yang sanceng lagi. Aku hanya akan berjuang dengan mengandalkan nama kuik in liong percuma, kata ting peng sambil tertawa, asal saudara kuik mengeluarkan senaj tamu, orang lain segera akan tahu kalau kau adalah keturunan dari siang yang tak mungkin ucap kuik in liong pula sambil tertawa. Pedang siang yang tikiam sama sekali tidak mempunyai suatu tanda yang khusus, selain ukiran huruf kuik saja di atas gagang pedang tersebut, kini pedang itu sudah terjatuh ke tangan orang-orang sin kiam sanceng, aku pun tak mau i benda itu lagi, aku akan ganti dengan sebilah pedang biasa, agar siapapun tidak dapat mengenali diriku lagi. Caramu ini betul juga, tapi saudara kuik hendak mulai dari mana kuik in liong berpikir sebentar, kemudian ujarnya bersambung ke jilid 25.